Tawasalna bi-bismillah wa bi-hadir rasulillah wa kulli pujahidin illa bi-ahlil badri gila Allah Mohon maaf, ini belakang saya dimersihkan karena di sangka laron saya ini lampu terlalu terang di matamu kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kaca spion sudah lama Abdul Salmat Tausiyah baru dicipumber dikrumuni larang ternyata dicipumber itu yang hadir Tausiyah bukan cuman manusia bapak ibu pejabat santri TNI Polri larang pun ikut bapak ibu sabayana ku mara sehat semuanya Alhamdulillah yaabdin kawan kita yang sama-sama lahir dengan kita yang lebih sehat dari kita yang lebih segar dari kita, lebih kaya dari kita kemarin meninggal dunia hari ini kita masih hidup, masih bernafas, masih istiqomah iman dan islam Alhamdulillah apapun yang terjadi hidup ini akan kerasa lapang kalau kita banyak bersyukur kepada Allah betul? betul! orang yang kaya mobilnya mewah ketika dia lihat ke atas dia tidak bersyukur, kenapa? karena temannya punya pesawat pribadi yang punya pesawat juga tidak pernah bersyukur, kenapa? karena temannya punya pesawat tiga bisa disewakan sampai mati, sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas dia akan minta lembah satu lagi sampai mulutnya di sumbat tanah maka tidak ada jalan lain kecuali bersyukur dengan lisan Alhamdulillahi wa abdil alamin bersyukur dengan hati senantiasa rita menerima ketetapan Allah bersyukur dengan telinga mendengarkan tausiyah bersyukur dengan mata melihat para alim, para ulama, para ajangan, para kiai, guru kita semua bersyukur dengan langkah kaki, tayunan tangan bisikan telinga, letak jantung malam ini adalah ungkapan syukur masyarakat Ciberber betul? Ciberber apa Ciberber? Bapak Wakil Bupati Cianjur padahal ini hari apa ya? hari mimpur mestinya duduk dengan keluarga nyantai ngopi di rumah anak istri seminggu full penuh kegiatan malam ini beliau masih sempat hadir sehat badan panjang umur barat Amin datang jauh-jauh dari Mogor selalu kita lihat di televisi Al-Mukram Abi Doktor Amir Faisal panjang umur sehat badan Ustadz Ramdan Pimpinan Kondok Pesantren Darul Azhar yang melepas tadi sore seratus anak-anak Indonesia akan belajar ke Al-Azhar Kairui para alim para ulama ajangan kiai kuan guru majelis ulama bapak dandin bapak kakowes hadirin hadirat muslimin muslimat mu'minin yang belum kawin yang belum sunat semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala iiii langkah pertamanya menghapus dosa langkah keduanya mengangkat derajat langkah ketiganya menghilangkan dosa langkah ke empatnya menaikkan derajat dihadapan Allah tapi dengar baik-baik jangan dengar kausia sambil ngantuk yang dimaksud Ustadz Abdul Soman menghapus dosa bukan menghapus hu terhadap yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala anak-anak muda yang tadi sore libur mu jalan-jalan sama pacarnya tidak ada anak muda cianjur yang malam ini cibumber yang mau boncengan apa kata dia say no to bonceng katakan tidak pada bonceng malam ini kami jangankan mau bonceng laki-laki dan perempuan pun tidak boleh duduk di tempat yang sama betul salatullah 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 TNI, lapisan kedua Polri, lapisan yang ketiga Pemuda Pancasila TAPHIR Apakah Cianjur Cibumber ini Tidak aman? Kalau aman Kenapa mesti ada TNI Kenapa mesti ada resimen Kenapa mesti ada pengawal Ini aman Hanya saja orang yang jatuh Cinta, matanya Buta Ini adalah Pencinta-pencinta Nabi Muhammad Yang datang Kemari bukan Nabi Muhammad Yang datang ini bukan Wali Allah, yang datang ini Habba Allah yang beratnya Cuma 50 kilo lebih sedikit Tapi karena Yang kau sampaikan hadis Nabi Karena yang kau sampaikan ayat Kami mendengarmu Abdul Salman Tapi kalau kau salah Kami akan meluruskanmu Betul Betul Jangan katakan karena kau yang berjasa Jangan katakan karena kau Abdul Salman Kau tidak ada apa-apanya Kau bukan siapa-siapa Jangan katakan cuaca malam ini Jangan katakan tanah lapang yang begini luas Jangan katakan jantungmu Jangan katakan misikan otakmu Jangan katakan aliran darahmu Jangan katakan hembusan nafasmu Mikrofon ini saja dimatikan Kau tidak bisa ceram Jangan katakan Alhamdulillah ya Allah Jangan katakan ya Allah Jadikan apa yang ku sampaikan ini Masuk ke dalam hati mereka Ya Allah Apakah salah Senang menyebut kelahiran Nabi Muhammad Orang kalau belum makan malam Memang susah mikir ya Ibu punya anak Dirindukan Dinanti lama Ketika anaknya lahir Bajunya disiapkan Tempat tidurnya Kamarnya Karpetnya Salahkah menyambut kelahiran anak? Ini yang lahir Bukan anak Tapi dia adalah Sayyidina Wa maulana Wa syafi'ina Wa zuhrina Wa kurrati'a Yunina Muhammad Yang tidak dibuat maulid Anak-anak kita ini Tidak tahu Kapan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ustadz Abdul Samad lahir Banyak yang tahu Karena dia lahir Di bulan Mei Maybe yes Maybe no Tapi kita tidak pakai Bulan Muharram Rabi'ul Awal Rabi'ul Azir Kita pakai Januari Februari Maret Agustus Maka kalau tidak diingatkan Dengan maulid Ada apa di tanah lapang Di Jumubar Mereka mengenang Kelahiran Nabi Muhammad Maka kita sajid Muhammad Alawi Kata beliau Siapa yang mempertanyakan Kenapa buat maulid Berarti pertanyaannya adalah Mengapa senang menyebut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena dialah kita tahu Mana batu Mana kayu Mana hantu Karena dialah kita tahu Mana halal Mana haram Mana baik Mana buruk Selalu ada menyeri Itu di atas yang warna biru Melayang Itu kamera Bukan hantu Lampaikan tangan ke sana semua Kita bawa selawat Allahumma sali'ana Sa'idina Allahumma sali'ana Bisa kari'an selamat menikmati selamat menikmati apakah cukup hanya sekedar cinta kepada nabi ramir ramir datang maulib salawat selesai apakah cukup begitu? berikutnya pertanyaannya adalah mau dibawa kemana? kita tidak mau hubungan kita ini hanya sekedar sampai di cemuber kita mau hubungan ini sampai ke surga dan natul gerdaus orang beriman tidak mau masuk surga sendirian betul? dapat masuk surga bidadari gak ada apa-apanya kalau gak ada kamu memang beda-beda tipis antara setia dan takut ibu juga berkata demikian surga itu sepi dan hampa tanpamu beb so sweet maka yang suaminya belum sholat mudah-mudahan setelah maulib terbuka pintu hatinya sholat ibu yang datang kemari ini kan suaminya baik walaupun gak datang betul? betul betul loh semuanya gak datang papa, papa, papa adik mau ikut maulib nabi siapa penceramahnya? ustadz abdul soman silahkan datang welcome untuk ustadz abdul soman papa gak ikut-ikut papa cukup nontonnya aja di channel ustadz abdul soman ofisial subscribe, like, share, dan komen mudah-mudahan yang ngajinya online segera ngajinya ke masjid makanya ustadz abdul soman itu kalau tausia gak selamanya di masjid saya minta kalau pengajian tiga ada yang di tanah lapang ada yang di kantor ada yang di masjid setuju? kenapa ustadz soman minta ceramahnya di tanah lapang? pertama karena masjid gak muat khawatir masjidnya meledak yang kedua karena banyak orang datang sebenarnya bukan mau dengar ceramah dia udah sering dengar dia mau meyakinkan abdul soman itu ada gak di alam nyata yang ketiga ada orang-orang yang takut dengar pengajian dalam masjid karena dia trauma beberapa temannya ke masjid tinggal apalagi masjid sekarang banyak yang horor begitu masuk di pintu pertama langsung kenderaan jenazah maka pada malam hari ini yang sebelumnya gak mau ke masjid disediakan tanah lapang yang sebelumnya 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 tidak terbuka pintu hatinya kita doakan bukakan pintu hatinya solat ke masjid ya Allah kalau gak terbuka juga pintu hatinya kita doakan terbuka pintu yang lahan dan dia minta ini jamaah terpancing kalau kita aminkan suami mereka kasihat mereka menjadi anggota IGGI kita akan janda-janda internasional mudah-mudahan suami ibu suamanya soleh 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 amin berapa banyak laki-laki preman tenggi bertato kukis kuintang antingnya tiga satu dua tiga tapi begitu dia tobat hijrah ustaz somat saya sebelumnya gak suka sama ustaz dalam hati saya pasti kamu mau solat karena pengajian saya kan rupanya dia tobat bukan karena dengar pengajian abduh somat saya tobat karena istri saya yang ngomong pas mau tidur ah nanti kalau ah-ah ninggal gimana gak pakai ayat gak pakai hati gak pakai balel ah kalau ah-ah ninggal gimana cuman lima kata yang keluar dari lisannya tapi karena dari bubuk hati yang paling dalam yang dari hati sampainya ke hati kalau yang dari murut sampainya MLM multi-level marketing karena kalimat itu dari hati yang tulus ikhlas disampaikan malaikat ke dalam hati suaminya pas mau tidur malam suaminya ternyia nanti ah-ah kalau mati berarti kamu akan diambil bronis bronok manis lalu aku menghadap Allah gimana yang pertama kali dihitung yang pertama kali dihisap yang pertama kali dikira adalah solat bukan somat jadi yang sudah hadir maulid itu sudah bagus saya gak senang kalau ada orang ngatakan ngapain maulid ngapain maulid ke luar sholat dia sudah datang maulid itu aja udah Alhamdulillah betul buktinya selama maulid ini dia kan gak mabuk selama maulid dia kan gak pake ganja selama maulid dia kan gak nyabu saya ini memang pake sabu tapi selama maulid saya off you paling gak selama maulid dia gak buat dosa betul untuk selanjutnya kita bawa dia ke masjid kalau mau melihat keberhasilan tablik akbar di cibumber maka lihat besok solat subuh berjamaah as-salat wa-salamu'alaikum begitu salawat langsung terang setengah jam sebelum azan subuh berkongan dan suara tarim menggelebar di masjid-masjid begitu kita sampai ke masjid rupanya itu di tempat lain di cianjur asli manusia yang di dalam Allah berkongan di tanah lapang malam tigur aja begini ramainya apalagi di masjid subuh besok betul lihat besok insya Allah